Pihak Transjakarta diminta melakukan evaluasi dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan MT Haryono, di Dara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lantas polda Metro Jaya Kombespol Purnomoyogo mengatakan, harusnya diperiksa langsung oleh petugas medis, kataan darahnya, pupil matanya, urinnya, dan sebagainya. Itu ya rekomendasi kita yang pertama. Yang kedua, pada saat melakukan perekutan pemuli, agar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara benar, lengkap, dan teliti, serta melakukan penelitian secara lengkap, penelitian riwayat kesehatannya. Kenapa? Karena bisa saja, kalau mengandalkan sebuah keterangan kesehatan, yang dilakukan pada pelengkapan pendataran, bisa saja kemudian keterangan kesehatan tidak lengkap. Jadi seharusnya diperiksa benar. Teman-teman bisa membayangkan, ini kejadiannya di Naktudis. Bayangkan kalau ini kejadiannya, ketika di jalan rame, orang itu kemudian pengemudi membawa kendaraan yang besar, dengan jumlah penemuan yang banyak, kemudian terjadi serangan. Berapa korban yang akan timbul? Jadi ini yang kita... Yang berikutnya, kita rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan berkala, setiap 6 bulan sekali, terhadap seluruh pengemudi bis Raja Jakarta. Karena bisa saja, dia mendaftarnya dalam keadaan sehat, tapi di tengah perjalanan, dengan faktor umur, usia, panas, dan sebagainya, terjadi gangguan kesehatan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi. Nah, yang keempat, kecepatan kendaraan bus harus bisa dibatasi secara otomatis. Jadi misalnya, kendaraan itu tidak bisa lebih kecepatan teruntuk. Atau, terdapat tanda peringatan ketika kecepatan kendaraan melebihi batang kecepatan teruntuk. Jadi peringatan itu tidak hanya di ruang kontrol, monitoring seperti yang selama ini terjadi, tetapi juga harusnya ada di bis. Apakah itu lampu, nyala, seperti kita, kita tidak pakai seatbelt. Jadi itu tetet, tetet, paling tidak si penumpang itu bisa memperingati, memperingatkan si pengemudi untuk mengurangi sepanjang. Itulah empat rekomendasi yang kami belikan kepada Pian Manajemen Transjakarta agar kejadian seperti ini tidak terlalu berlaku. Kami terlalu terlihat dan bergocita atas kejadian korban-korban. dan walaupun pasis langsung depan bis itu masih menempel pada bis yang ditabrak di depannya. Ke posisi terakhir, band depan, kedaraan BMP 240 ini lurus, artinya menabrak, sepertinya tidak ada upaya dari pihak pengemudi untuk memindah. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video selanjutnya video selanjutnya 既boom jalan malam C4 dulu setelah eduk ini kita lihat pemeriksaannya dikonstruksinya seperti ini dengan menggunakan 3D dari TA ini adalah salah satu teknologi kepolisian yang kita miliki untuk mereka ulang bagaimana terjadinya SWOT kelihatan bahwa ini terdolong 26,7 meter lihat dari tanpa belakang jadi maju sampai setelah di Tantra pun maju sampai 26 meter kelihatan detiknya masih maju sampai sekitar 7 detik jadi kita angkat masih 2 orang sampai dia berhenti ini analisanya kita juga melihat terima kasih terima kasih